Di wabarakatuh, kembali dengan saya, Tegu Muhammad Ali, melaporkan dari Danau Tiberias dan Rahmat Padilah, tim Jelajah Bumi Paranabi dan juga Jamal Selviti, dan juga Walid, dan tim kami lainnya di berbagai negeri, Mesir, Cairo, Jordan, dan juga di Palestina. Baik, kita akan melihat sekitar Danau Tiberias, yang salah satu tanda dari akhir jaman, yang dimana mengeringnya Danau Tiberias akan keluarnya Dajjal, salah satu tanda kiamat, dan keluarnya Dajjal, ini ada di sini. Airnya berawal kurang lebih dari sini, sekarang sudah surut sekitar hampir 700 sampai 1 kilometer, kalau kita lihat di depan sana, sejauh mata memandang, dan airnya ini sudah mulai mengering kembali, kita bisa lihat tanah yang basah ini, sudah sampai ke depan sini, ini tanah yang kering, dan ini tanah yang basah, dan di sana itu ada dataran tinggi Golan dari negara Syiria, dan juga di sebelah kanan kita negara Jordan, dan di sebelah sana Yerusalem, Jordan, Syiria seberangnya. Danau Tiberias ini dikuasai hampir 90% oleh pemerintah Israel, dan kurang lebih 10% bahkan tidak sampai oleh Jordan. Baik, mungkin akan ada sedikit cerita bagaimana salah satu tanda akhir zaman dan keluarnya Dajjal. Silahkan bercerita, Ustaz Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu semua, masyarakat Indonesia, di sini kami sudah sampai di Danau Tiberias. Ini adalah salah satu tanda akan keluarnya tanda kiamat besar, yaitu mengeringnya Danau Tiberias. Di dalam hadis yang sangat panjang, diwetang imam muslim, dikisahkan bahwa sahabat nabi yang mulia, yang bernama Tamim Ad-Dari, asalnya adalah seorang nasrani, beliau pergi berlayar ke timur kota Madinah. Ke timur kota Madinah, yaitu beliau terombang ambing oleh gelombang selama satu minggu. Kemudian beliau terdampar di satu pulau di timur kota Madinah. Walau alam, apakah itu di Teluk Arat atau di timur Laut Samudera Hindia. Kemudian di pulau itu, beliau bertemu dengan makhluk yang sangat aneh, yang bernama Jasasa. Jasasa, kemudian Jasasa memberitahkan Tamim Ad-Dari untuk menemui seseorang yang akan bertanya, empat pertanyaan kepada Tamim Ad-Dari. Akhirnya Tamim Ad-Dari bertemulah dengan sosok yang sangat misterius, dan digambarkan oleh Tamim Ad-Dari adalah sosok yang sangat-sangat besar, manusia yang sangat besar, berambut, keriting kecil-kecil, keriting ikal kecil-kecil, kemudian matanya kedua-duanya hampir keluar, tapi yang sebelah kanan itu seperti anggur, piceh. Di antara dua pelepisnya tertulis kalimat ka'fa'roh, artinya kafir. Dan sosok itu adalah, kita ketahui dan kita malumi adalah Dajjal. Kemudian Tamim Ad-Dari ditanya oleh sosok Dajjal itu. Yang pertama, apakah air mata zugar, apakah Rasulullah atau utusan Allah, seorang laki-laki dari kota yang bernama Negeri Hijaz, seorang laki-laki sudah diutus di Negeri Hijaz, yang mengangkut sebagai utusan, dia tidak bisa baca dan tulis? Kemudian Tamim menjawab, ya, ada. Dia di kota Mekah, kemudian sekarang tinggal di kota Yasif atau di kota Madinah. Yang kedua, apakah air mata zugar masih mengeluarkan air? Iya, sekarang masih mengeluarkan air. Kita tahu bahwa air mata zugar berada di Jordania, dan kami kemarin bersama Pak Ali dan tim Jelajah Pak Rasul, datang ke air mata zugar dan sudah mengering airnya. Yang ketiga, apakah kurma di tanah Baisan masih mengeluarkan buah? Oh iya, sekarang kurma di tanah Baisan masih mengeluarkan buah. Jawab Tamim Ad-Dari. Sebentar lagi, dia tidak akan mengeluarkan buah. Kemudian pertanyaan keempat, apakah danau At-Tobariyah masih mengeluarkan air? Dan dialiri oleh sawah dan kebun? Oh masih. Sebentar lagi akan mengering. Sebentar lagi akan mengering. Sekarang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, danau ini sudah mulai mengering. Danau ini sudah mulai mengering. Berarti, dengan hadis ini, dengan hadis ini kita akan menantikan tanda kiamat besar, yaitu keluarnya Ad-Dajjal. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, harus membaca tanda-tanda zaman, bahwa kita akan datang, akan menantikan tanda kiamat besar, yaitu Fitnah Dajjal. waspadalah, waspadalah, ikuti apa kata ulama, ikuti pada apa kata Quran dan hadis, segera mengkaji tentang bab-bab Fitnah Dajjal, maka insya Allah, dengan doa, kita akan selamat dari Fitnah Dajjal. Demikian laporan kami dari Danut Ibarias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghindari Dajjal? Cara menghindari Dajjal itu dengan doa. Yaitu, Doa itu dibaca setiap selesai sholat lima waktu, selesai tahiyyat akhir, sebelum salam. Kemudian, yang kedua adalah membaca surat kahfi, 10 surat kahfi, 10 awal surat al-kahfi, harus dihapal. Nomor 1 sampai 10. Ya, dibaca atau dihapal, tapi Nabi menyarankan untuk dihapal, lebih bagus, lebih afdal, mulai sekarang, dan seterusnya kita baca, kita hafalkan surat kahfi, insya Allah kita akan dilindungi dari Fitnah Dajjal. Bahkan, tadi siang ya ada imam. Kita mampir di Babu Ludin, atau kota Ludin, yang kota itu, di dalam hadis juga termaktub, bahwa kota itu adalah kota yang akan dibunuhnya. Dajjal, sang pendusta, sang pembohong, sang durjana, ya sumber Fitnah, raja kekafiran, Dajjal, yang memperbagandakan dirinya sebagai Tuhan, dia akan dibunuh, melalui tangan Isa Nabi SAW, di kota Ludin. Tadi kita datangi, Imam Masjid Kota Ludin mengatakan, mulai saat ini, saya memerintahkan, dan seterusnya, kepada Anda, untuk selalu membaca, 10 awal surat Al-Kahfi, menghapalkannya, dan mengamalkannya. Karena, saya sudah perintahkan kepada, seluruh kota Ludin, orang muslim di kota Ludin, untuk membaca, menghapalkan, dan, membacanya setiap saat, untuk berlindung dari Fitnah Dajjal, berdasarkan penduduk Rasulullah, petunjuk Rasulullah, bahwa kita, harus membaca surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama itu, untuk, selamat dari Fitnah Dajjal. Baik, terima kasih, Ustaz Rahmat, kami tim Jelajah Bumi Para Nabi, mudah-mudahan, apa yang kita sampaikan sedikitin, bahwa manfaat dan baruka, bila ada kekurangan, kesalahan, kekhilapan, saya Teguh Muhammad Ali, dan, Rahmat Fadilah, melaporkan dari Danau Tiberias.